Saya kira wajar survei Prabowo naik terus. Salah satunya karena ribut-ribut antara pendukung Ganjar dan Anis terkait ibadah haji. Sebenarnya Prabowo, Ganjar dan Anis itu sudah berstatus Pak Haji. Ibadah haji itu bagus banget. Yang tidak pas adalah jika ibadah haji digunakan untuk meraih simpati demi tujuan politik. Kita berharap saling serang antara pendukung Ganjar dan Anis terkait ibadah haji kemarin tidak terjadi lagi di masa yang akan datang. Hal lain yang membuat Prabowo makin disukai adalah semua orang ini kan cinta damai. Dan Prabowo punya gagasan cemerlang untuk perdamaian Rusia dan Ukraina. Kemampuan Prabowo menjawab berbagai protes dan pertanyaan dari negara-negara Eropa membuat warga Asia dan Afrika bangga dengannya. Pak Prabowo dinilai konsisten dan istiqomah. Di luar negeri dia menyeduhkan perdamaian. Di dalam negeri ia juga menyuarakan pemilu yang damai dalam bingkai persaudaraan. Mari kita doakan Pak Prabowo, Pak Anis dan Pak Ganjar dan kedua orang tua kita selamanya sehat dan bahagia. Terima kasih. Saya mohon maaf. Salam persatuan, hormat saya, Hariko Satria.